Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tersebut pertama kita jelaskan tentang definisi double-hasing double-hasing itu adalah sebuah metode hasing yang digunakan untuk mengatasi collusion atau penerakan di obat address hash table collusion adalah sebuah masalah yang terjadi karena setiap slot di hash table seharusnya hanya menyebabkan satu elemen saja sebuah collusion terjadi saat dua hash cable berada di index yang sama di sebuah hash table maka akan menyebabkan sebuah collusion untuk menangani collusion terabut double-hasing itu mengaplikasikan sebuah hash function terhadap key ketika collusion terjadi double-hasing ini mempunyai dua key yang pertama primary key kemudian secondary key ini adalah beside code kemudian kemudian kita akan menerapkan langkah-langkah untuk mencari double-hasing misalkan misalkan kita memiliki hash table dengan yang lain yang 7 dengan pilihan primanya misalnya 7 kita ingin menambahkan sebuah angkah ini pertama kita bikin terus tablenya dengan panjang ID misalkan kita ingin memasukkan menambahkan angka 5 5 kita mod dengan panjang tabel tersebut 5 mod 7 5 mod 7 itu 5 5 maka 5 ini ada di indeks kelima terus untuk secondary key nya itu rumusnya secondary key terus 1 ditambah key nya kita mau tuliskan bilangan 5 dikurangi 1 untuk 5 sendiri itu 1 ditambah key nya 5 kita mau tuliskan kita gunakan bilangan 5 7 kurang 1 6 5 mau tulis 6 itu 5 5 ini memiliki secondary key 5 ini untuk mengatasi sebuah ada penempatan di indeks 5 maka kita bisa menggunakan secondary key kemudian kita ingin masukkan 12 12 misalnya 12 misalnya 12 jadi disini sudah ada 5 maka kita akan gunakan secondary key dari 12 12 12 itu 1 ditambah 12 mod 7 kurang 1 12 mod 6 itu 0 0 tambah 1 maka kita bisa gunakan secondary key 12 ini sama dengan 1 kita 12 ini kan berada di indeks yang harusnya ke 5 tetapi karena 5 tidak ditambahkan 5 maka kita harus pindahkan dengan menggunakan secondary key tersebut karena secondary key 12 ini 1 maka kita tambahkan dari jumlah array yang ia berada saat ini dari misal dari 5 kita tambah 1 berarti tambah 1 berarti 6 maka 12 ini akan pindah ke indeks ke 6 ke 6 jadi kita misal ingin menambahkan angka lagi 14 14 47 itu 0 14 ada di indeks 0 kemudian kita ingin menambahkan 21 21 21 mod 7 itu 0 ya nah 0 sudah ditempati 14 maka kita akan gunakan cara yang sama mencari secondary key yang terjadi sebuah collision kita cari collision dari secondary key 21 21 itu 1 tambah 21 21 mod 6 itu 3 3 tambah 1 4 maka 21 memiliki secondary key bernilai A4 karena 21 harusnya berada di index A0 karena ada 14 maka kita harus pindah menggunakan secondary key 21 secondary key 21 itu 4 maka kita jumlahkan dari 0 ditambah 1 2 3 4 maka index ke index 21 ini berada di index ke 4 ok 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 terakhir kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan metode double easing ini untuk kelebihannya pertama itu sangat mengurangi clustering nah clustering ini terjadi biasanya pada linear probing dan quadratic probing jadi untuk double easing ini sangat mengurangi terjadinya clustering kemudian membutuhkan komparasi ketika hash table yang berbukan kecil bisa digunakan nah untuk kekurangannya itu saat table nya diisi maka performa nya akan menurun karena membutuhkan banyak perhitungan maka performa table tersebut bisa tidak optimal sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih